Bocor! Komunikasi empat mata Presiden Jokowi dan Mahfud MD soal Sambo. Ada petunjuk, Pak? Banyak, banyak. Saya dapat bocoran, tapi kan tidak boleh. Saya ngatakan yang begitu-begitu, biar dikonstruksi dulu. Ya, orang dewasa kan bocoran juga, Pak. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di pulih dari Komnasan, dari LPSK, dari orang-orang, dari para senior polri, senior tentara, dan sebagainya. Saya sudah keseringan menyampaikan mengenai itu, tanyakan ke Kapol Riki ya, karena sudah jelas semuanya. Saya selalu mendengar pernyataan keluarga korban, terutama ayahnya, yang begitu penuh harap atas keberkahan dari Tuhan, Agar kasus ini bisa dibuka dan diselesaikan dengan adil. Kita selalu mendengar itu, ayahnya almarhum, mudah-mudahan Tuhan turun tangan, memberi kerugahan, membuka siapa pelakunya agar tegak keadilan. Teruslah berharap kepada keadilan Tuhan, agar menjadi pedoman bagi upaya menegakkan keadilan manusia. Wartawan, TV One bertanya, Pak, ini sudah jelas pelakunya, tapi motifnya apa? Lalu saya bilang, kalau motif, biar dikonstruksikan hukumnya oleh polri, jangan tanya ke saya. Kenapa? Karena ini menurut saya sensitif. Apa sensitifnya mengakut orang dewasa? Satu ya, pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Kan itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan empat segi. Siapa yang berkinta dengan siapa? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka itu, jangan saya bilang, biar polisi saja. Karena itu urayannya panjang gitu. Nanti publik yang membuka kepada, polisi yang membuka ke publik lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau tanya ke saya, nanti malah salah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD. Membeberkan percakapan dengan Presiden Joko Widodo mengenai kasus Verdi Sambo. Menurutnya, Mahfud MD, anak buah Irjen Verdi Sambo sempat menghalangi penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua atau Brigadir J. Mahfud mengaku hal tersebut yang membuat penyidik agak lama untuk membongkar kasus Brigadir J ditembak di rumah dinas Sambo. Mahfud menuturkan Presiden Joko Widodo pun akhirnya memanggil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Setelah itu, Jokowi memanggil Mahfud berserta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Saat menemui Jokowi, Mahfud mengaku diminta agar meminta Kapolri segera mengumumkan kasus tersebut. Atas perintah Jokowi, Mahfud pun langsung meminta Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto untuk mengkomunikasikan arahan tersebut ke Kapolri. Menteri Koordinator Widang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukab, Mahfud MD membeberkan percakapannya dengan Presiden Joko Widodo mengenai kasus Verdi Sambo. Setelah itu, kata dia, Sigit pun berkomunikasi dengannya via WA dan mengaku jika kasus tersebut sudah terang benderang. Terpisah, Mahfud MD menilai Polri semakin serius menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Sebab, hingga saat ini sudah ada 35 polisi yang terbukti melanggar etik dalam kasus penembakan Brigadir J. Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan harus ada pembagian yang tegas terkait status hukum 35 aparat yang diduga terlibat pembunuhan berencana Brigadir J tersebut. Termasuk pihak-pihak yang harus dipidana dan dikenakan sanksi etik. Selain itu, Mahfud meyakini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut akan bertambah. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu meyakini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut akan bertambah. Sebelumnya, dibintakan anggota Polri yang diperiksa karena diduga melanggar etik dalam penanganan kasus Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J kembali bertambah. Total, anggota Polri yang diperiksa bertambah dari 56 orang menjadi 63 orang. Dari jumlah itu, kata Deddy, anggota Polri yang telah terbukti melanggar kode etik sebanyak 35 orang. Sementara itu, sisanya masih dalam proses pendalaman. Isu Kesar Sambo dan Konsursium 303. Tom Liwafa, saya tak lakukan itu. Jakarta dikutip dari IDN Times. Akun Twitter Opposite kembali muncul dan melempar narasi soal Konsursium 303. Angka 303 sendiri merujuk pada segala jenis tindak pidana perjudian. Dalam data dan rasi yang ditampilkan, akun ini menyebut bahwa mantan Kadif Propam Irjen Polisi Fede Sambo berada di pucuk bagan atau grafik dan disebut sebagai Kaisar Sambo. Dia membawahi banyak sekali orang dan disebut-sebut sebagai bos bendahara judi online. Untuk diketahui, apa yang dituliskan dan dibagikan akun Twitter Opposite tentu bukan rilis resmi. Sejumlah nama nampak dicatut di dalamnya. Lengkap dengan data pribadi seperti nomor handphone dan disebutkannya perannya dalam Konsursium 303. Salah satunya adalah pengusaha Tom Liwafa. Namanya ikut tersorot karena disebut-sebut terlibat dalam Konsursium Judi 303 Ferdi Sambo. Dalam bagian dan narasi yang tersebar, nama Crazy Risk Surabaya itu disebut telah mencuci uang setoran judi 303 menggunakan banyak macam usaha legal miliknya. Namun, dengan namanya yang ditulis dicatut di dalam bagian yang viral tersebut, Tom mengatakan dia akan mengikuti aturan yang akan dan berlaku jika di kemudian hari bakal ada pemeriksaan. Dalam akun Instagram pribadinya, Tom Liwafa juga sudah menjawab bagaimana namanya dikaitkan dengan Konsursium 303. Berikut ungkapan lengkap Tom Liwafa di akun Instagramnya. Pagi-pagi banyak yang WA dan kasih foto saya dengan petinggi-petinggi di jajaran Polri. Terima kasih yang sudah bikin hoak dan berhasil melambungkan nama saya, meski memang itu termasuk pencemaran nama baik. Pasti saya juga nggak diam untuk menyikapi hal ini. Saya siap untuk diperiksa kapanpun itu. Namun, jika tak terbukti sama sekali, pasti saya juga ambil langkah hukum. Karena sebagai warga Indonesia, saya juga ada hak jawab. Saya tidak ada kaitannya dengan hukum tersebut. Kalau sampai yang menyebar ini adalah Oknum 303, silahkan dilanjutkan. Karena saya tentu nggak akan diam. Cocok loginnya luar biasa sekali. Dan mungkin nama saya emang nggak pernah gagal menjadi pribadi yang silent dan viral. Silahkan dibuktikan apakah saya tetap di luar atau mendekat. Kalau bersih, ngapain saya risih? Sekali lagi, saya tekankan kan berita yang tersebar tidak benar.